Hai kembali bersama saya di channel Wahyu Jekta tutorial atau temen di video kali ini di sini kita akan coba ya karena sebelumnya kita sudah unlock set editnya di sini kita akan coba aktifkan fitur speed mode ya speed mode ini bisa diaktifkan atau tidak di Poco F6 saya juga penasaran dan belum saya coba guys ya langsung kita coba ke opsi developer itu biasanya untuk speed mode itu munculnya tuh di sini guys nih ya biasanya di sini nih Nah konsumsi daya di bawah konsumsi daya sini guys setelah biasanya muncul di situ Oke langsung saja guys di sini kita masuk ke dalam aplikasi set editnya dan di sini kita langsung akses diskur table nah disurutable temen-temen cari di sini speed mode ya biasanya di bawah sih guys S ya Nah speed mode enable nya 0 di sini guys nih ada ya speed mode set enable nya 0 langsung aja di sini kita modifikasi edit value dan langsung kita coba ganti jadi angka 1 kemudian set ceng ya kemudian kita keluar dan bersihkan recent aplikasinya guys nah selanjutnya di sini kita coba langsung saja masuk ke dalam set edit lagi set edit ke setelan tambahan kemudian kita langsung ke opsi developer lagi ya opsi pengembang kita cari di bawah guys ya kita cari di bawah nah ini ya speed mode itu mode cepat dan di bawah konsumsi daya sekarang sudah muncul mode cepat guys prioritaskan performa daripada konsumsi daya dan kontrol suhu guys ya Nah jadi di sini kita akan coba gunakan mode cepat boom ya Nah di sini berganti ke mode cepat ya perangkat anda akan memanas dan menghabiskan lebih banyak baterai atau daya di sini guys ya langsung aja kita coba tes di sini guys ya Nah di sini kita aktifkan untuk refresh rate layar yang ada di sini dulu aja ya kita coba lihat nih kita coba buka YouTube apakah dia bisa support 120 fps teman-teman untuk Scroll Scroll dan lainnya guys nah ini kita aktifkan saya guys sudah setting 120 kita keluar dan langsung kita masuk ke dalam aplikasi YouTube guys dan teman-teman bisa lihat mantap gas ya tuh ya uh lihat 120 fps Oke Nah kalau tanpa diaktifkan ya tanpa mengaktifkan speed mode dia itu akan gini guys lihat ya Oke kita balik lagi ke bawah teman-teman nih pasti teman-teman saya kaget di sini guys kalau yang baru tahu ya Nah kita off kan kita coba balik lagi ke YouTube ya Nah dia hanya 60 aja lihat tuh 60 aja ya hanya 60 aja nggak bisa 120 fps maksimal guys seperti itu oke Nah jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin maksimal tinggal aktifkan aja mode cepatnya dan sekarang kita coba lihat nah di YouTube sudah 120 fps dan juga di beberapa aplikasi lain seperti Facebook kemudian Instagram dan lainnya itu sudah support 120 fps guys ya tuh sekolah-sekolah seperti ini tapi kalau untuk di video ya tetap itu kalau misalkan ya di 60 ya 60 kedeteksinya gc untuk video ya ini tuh sekolah-sekolah sudah maksimal di 120 fps dan kemungkinan juga untuk di game-game yang lain ya yang tidak ke-unlock atau ke-stack di 60 kalau kita coba aktifkan speed mode itu akan naik ke 120 fps nah disini kita akan coba game yang loncat-loncat di kereta itu apa guys ya langsung aja kita coba tes di sini ya oke oke guys di sini kita sudah masuk di dalam game subway surf ya Nah teman-teman bisa lihat di sini ya pada saat waktu Om D di jagat review itu tes ya dia menggunakan ini teman-temannya ini bawaan dari Xiaomi nya atau dari Poco F6 nya nah ini hanya 60 fps tapi di unit saya nih guys ya lihat Poco F6 ya setelah tadi kita coba aktifkan speed mode dia berubah menjadi 120 fps guys langsung aja kita coba mainkan teman-teman ya selesai 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 klik untuk lanjutkan kita coba main lagi Oke kita coba lihat di gameplaynya nah ini dia guys lihat 120 fps guys mantap ya oke tuh Hai cakep ini mah ya 120 fps guys Aduh nabrak lagi tuh ya harus fokus kalau mainin game ini magesnya ya Hai nah ya lihat lihat 120 fps Oh aman ya tadi di YouTube kita sudah coba tes juga dia 120 fps ya mantap yes ya tuh ya Nah kalau misalkan di game-game yang memang pingin jalan di 120 fps tapi mentok ya nah seperti itu guys ya caranya ya Nah ini sudah di 120 fps sekarang Oke walaah terlalu cepat guys kaget saya Oke jelas teman-teman ya tuh bisa berjalan di 120 fps ya setelah kita coba aktifkan speed mode nah bagi teman-teman disini yang belum bisa teman-teman ya itu harus lihat lihat dulu video saya sebelumnya itu harus unlock dulu aplikasi set editnya sampai kita bisa akses di global table dan juga bisa akses di secure table kalau itu belum diaktifkan teman-teman nggak bakalan bisa mencoba speed mode ini atau mode cepat ini guys ya dan sebaiknya kalau misalkan sudah kita aktifkan dan itu sebaiknya di ofkan kembali guys ya untuk fitur speed mode nya nah ini guys ya nah ini speed mode ini kita harus non-aktifkan lagi kalau enggak dia akan terus berjalan di 120 fps dan baterai teman-teman akan borosnya luar biasa guys ya itu ya jadi saran saya kalau misalkan sesuai kebutuhan aja mana tadi speed mode Oh speed mode sudah hilang disini guys hilang lagi ternyata dia ya nah oke nah tadi karena kita sudah langsung matikan lewat sini guys Nah kalau hilang seperti ini ya kita tinggal aktifkan lagi aja di sini guys nah dia disini biasanya akan otomatis ke off ya untuk fitur speed modenya ini ada posisinya di bawah nih guys speed mode ya dari S Oke kita coba lihat speed mode ya Nah speed modenya kembali ke nol ya value nya nah kalau ingin kita aktifkan tinggal pilih angka satu aja save bersihkan resen aplikasi kemudian kita balik lagi ke sini guys Nah kalau enggak ada ya balik dulu lagi seperti ini dan kita masuk lagi ke dalam sini ya kemudian kita cek lagi di opsi developer si pengembang tercari konsumsi daya temen-temen nah mode cepat dia akan ada lagi muncul lagi ya 120fps Oke jadi semoga disini jelas ya untuk tutorialnya harusnya jelas ya karena saya juga di channel ini tuh sudah bahas beberapa puluh konten terkait opsi developer kemudian juga terkait adb set edit udah banyak banget guys di channel ini dan juga di channel wahyujekta ya channel itu official channel utama saya guys ya jadi seperti itu yang mau coba bisa dipraktekan aja dan pastikan harus sesuai instruksi yang ada di video ya jangan asal-asalan guys nanti malah jadi error HP teman-teman seperti itu ya Oke itu aja teman-teman semoga informasi yang bermanfaat ya dan yang penasaran tadi subway surf itu bisa di 120fps ya begitulah caranya guys ya dengan dengan menggunakan mode cepat atau speed mode ya Oke itu aja semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya akhirnya Poco F6 ya bisa unlock performanya yang sebenarnya guys ya keren ya